Intro 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 Ini kalau misalnya lagi di Jepang Emang lagi dicanakan banget Di sekolah-sekolah Dan di pemerintahnya juga mereka Rata-rata menggunakan patori begini Jadi ini melawan kekerasan terhadap perempuan Karena di Jepang Masih cukup tinggi Kekerasan terhadap perempuan Jadi mereka berpikir dengan adanya PIN ini kita gunakan sehari-hari Bisa jadi reminder kalau perempuan juga punya Hak untuk melindungi dirinya sendiri Intro 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 Ini jawaban sejujurnya ya Karena saya Dari dulu suka martial sports Sejak SMA saya ikut kelas kickboxing Selain itu sehat Dan kardio juga buat badan bagus Dan saya rasa itu bukan buat Ketika dikasarin aja Tapi ketika menghadapi suatu bahaya gitu Karena mungkin Indonesia Salah-satu negara dan pada saat itu Lagi marah-marahnya kriminalitas Di kota saya di Bandung Saya ikut kelas tersebut Dan itu bisa jadi salah satu Cara untuk melindungi diri Dan cara kedua yang mungkin paling mudah adalah Tetap meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai perempuan Kadang kita kan masih merasa Kalau perempuan itu harus dikontrol Di bawah laki-laki gitu Kadang masih berpikir perempuan gak punya Banyak peluang seperti laki-laki Tapi percayalah bahwa kita lahir dengan Hak asasi yang sama gitu Kenapa kita mesti takut sama Mereka dan harus tunduk gitu Intro Intro Tentunya harus lapor Karena kita gak bisa menghakimi sendiri Misalnya kita bales lah Atau kita minta tolong orang Untuk bahas dendam itu kayaknya terlalu jauh Lebih baik kita laporkan hal tersebut Ke pihak yang berwajib Dan kedepannya mungkin Lebih apa ya Healingnya sih Karena pasti ada trauma gitu Gimana caranya dia bisa bangkit kembali Cara dia mencari misalnya kegiatan positif Yang bisa bikin dia lupa sama trauma tersebut Dan juga bisa kayak Ya itu yang saya bilang Cari kegiatan Atau salah satu olahraga yang bisa bikin Dia lebih Apa ya Punya Punya kepercayaan lebih lain Tidak Tidak Tidak